Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat Tuhmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad 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 Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbi ala Amin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga Jangan lupa baca ini pada Senin pagi Kita awali minggu kita dengan membaca zikir ini Insya Allah biiznillah Razaki terjamin Pintu kemudahan terbuka Dan masalah berat bisa selesai Dengan bantuan Allah SWT Amin Ya Rabbi ala Amin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang hari ini sedang mengalami kesulitan riski Sedang punya masalah yang banyak Sedang tertutup pintu kemudahannya Jangan bersedih Tetapi fokuskan hati kita Pikiran kita Untuk fokus kepada hal-hal yang positif Selain itu Harus senantiasa berhusnudan kepada Allah SWT Atau berperasaan kebaik kepadanya Nah Salah satu yang bisa kita lakukan adalah Dengan meluangkan waktu kita Sekitar dua menit saja Atau tiga menit saja Bacalah Kalimatu tahmid Atau hamdalah Yang berbunyi Alhamdulillah 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 Bacalah seratus kali Di pagi ini Allah SWT berfirman La'ing syakartum la'azidannakum Barang siapa bersyukur kepadaku Nisaya akan kutambah nikmat kepadamu Kunci bertambahnya nikmat Bertambahnya rizki Bertambahnya kemudahan Bertambahnya kebahagiaan Salah satunya adalah dengan cara Senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Baik secara lahiriah kita bersyukur Kemudian secara batiniah kita juga bersyukur Dan secara lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah 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 Insya Allah hidup kita menjadi terasa lebih mudah Dan terasa lebih ringan Semoga Allah SWT Merahmati kita semua Dan memberikan berbagai kemudahannya Kepada kita sekeluarga Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Terima kasih.